Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan atau DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto menggelar sosialisasi program kerja pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana atau Bangga Kencana. Dalam pelaksanaan program tahun 2020, Dinas P2KBP2 membentuk tim pendamping keluarga dan percepatan penurunan angka kasus tanting dan kekerasan perempuan serta anak di Kabupaten Mojokerto. Menjelang pergantian tahun 2021, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan atau DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto menggelar sosialisasi program kerja pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga atau Bangga Kencana kepada sejumlah wartawan di wilayah Kabupaten Mojokerto, Jumat Siang. Melihat meningkatnya kasus tanting dan kekerasan perempuan serta anak di wilayah Jawa Timur, khususnya di wilayah Kabupaten Mojokerto, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mengutamakan program kerja tahun 2022, yaitu pada penanganan kasus tanting dan kekerasan perempuan serta anak. Dengan meningkatkan pengawasan dan pembentukan tim pendamping keluarga di setiap desa yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Dinas P2KBP2 mentargetkan angka kasus tanting dan kekerasan perempuan serta anak di wilayah Kabupaten Mojokerto menurun. Yang pertama tetap menjalankan apa yang sudah kami sampaikan tadi ya meraksanakan kemudian kita ingin ada sosialisasi kepada anak-anak mulai tingkat SD, SMP, SMA ya dengan karena terkait dengan kekerasan, terkait dengan kekerasan yang sering terjadi pada saat sekarang ini. Jadi dengan harapan anak-anak itu tahu apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka perbuat di saat ada hal-hal yang memang tidak baik, di saat ada hal-hal yang membuat mereka akan dilecangkan dan sebagainya ya. Dengan sosialisasi program kerja pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga atau bangga kencana, Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto berharap peran dan kerjasama media dalam percepatan penurunan angka kasus tanting dan kekerasan perempuan serta anak di Kabupaten Mojokerto.